Ya Qawiyu, ini sebenarnya mengambil salah satu zat asmanya Allah, yaitu dari Asma'ul Husnah. Sehingga ketika peristiwa budaya tradisi penyebaran abam, Ya Qawiyu pasti ada tambahannya. Ya Qawiyu, Kiaya Genggribik, Jatinom, Katipaten, Paten. Berawal dari setelah beliau menindak ke haji, sekitar tahun 1511 Saka. Kalau di konversi tahun Masai, 1629. Nah kemudian beliau membawa tiga oleh-oleh, ini hanya sebagai media. Untuk menyampaikan Islam tadi. Oleh-olehnya apa? Satu tanah. Kedua air, ketiga kue atau panganan. Nah sebetulnya ini adalah kecerdasan Mbak Kiageng menentukan caranya menyampaikan menggunakan media itu. Karena ini nanti kaitannya dengan menyebarkan agama Islam dengan budaya lokal. Nah setelah itu, beliau sebelum menyampaikan oleh-oleh itu, memberikan oleh-oleh utama apa menyampaikan Islam. Mohon pada Allah yang maha kuat. Ini menjadi satu bentuk zikir. Singkat tapi mempunyai makna yang dalam. Yang kedua, syaratnya kue yang jaluk dungo meminta apa yang anda minta pada Allah itu syaratnya satu, harus bersih. Bersih dari apa? Dari dosa. Nah itu nanti akan muncul al-afun. Nah maka berilah ampun ya Allah hamba-hambamu ini. Maka mintalah ampun pada Allah, karena Allah itu adalah al-afun. Al-afun, afwan afu. Namanya al-afun itu menjadi salah satu cikal bakal namanya apem. Nah sejarahnya, apem yang kue yang dibawa dari Mekah tadi kan habis. Mbak Nyai, ini disuruh. Nyai, tolong gawek no panganan koyo iki. Nah itu menjadi satu budaya. Masyarakat terus tiru-tiru. Untuk apa? Membuat. Ya apa yang ingin sodakoh, koyo mbak Nyai. Akhirnya itu menjadi budaya. Poro bujo-bujo ni santri masyarakat bersodakoh apem. Dikumpulkan jadi satu. Jumatnya, habis Jumatan, dibagikan para santri dan warga masyarakat yang datang di musim. Jadi prosesi penyebaran atau budaya sebaran apem, tradisi sebaran bujo-dinam itu prosesinya satu, pembukaan. Seperti hari ini, sore tadi, adalah pembukaan. Yang kedua adalah istilahnya kirab budaya atau kirab gunungan apem. Kemudian hari Jumatnya pagi, ini sudah banyak sekali orang yang bersedekah apem di panggung penyebaran apem. Sampai menjelang sholat Jumat dimulai. Memang awalnya, ini tidak disebar-sebarkan mas. Jadi, Mbak Kiageng itu menyampaikan ini sebagai perlambang. Apem sebagai perlambang, nyebar sebagai perlambang. Nah, di sini memang penyebaran apem itu banyak simbol-simbol. Terutama simbol dakwah menyiarkan agama Islam lewat budaya tradisi penyebaran apem Yaakowi. Nah, setelah itu selesailah sudah. Kapan selesai, jangan sampai lewat waktu asar. Jadi, sebelum asar harus sudah selesai. Ini loh makna Yaakowi itu adalah dakwah dengan menggunakan simbol-simbol, terutama budaya. Nah, ini antara agama dengan budaya, ini kolaborasi berjalan beriringan. Insya Allah nanti akan tujuan dan sasarannya itu tercapai. Harapannya seperti itu. Sehingga orang yang datang di sini bisa mengambil hikmah daripada apa yang namanya perayaan, tradisi, budaya, sebaran apem, saparan Yaakowi di jahit. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!